Selamat dadang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Oke bos, kali ini kita kembali ke dokter Raymond. Dokter Raymond, kedatangan pasien yang mencoba menghancurkan nama baik klinik Raymond. Dan Raymond harus mencari siapa pasien tersebut. Dan oke bos, bagi yang belum nonton part sebelumnya, harap menonton dulu ya, ada di playlist judulnya dokter Raymond. Oke langsung saja kita capcus. Kita kembali ke Baron Karton, ia sedang bersama ajudannya. Si ajudan itu membuat rencana lagi, yaitu mengirim anak buahnya untuk berakting di klinik Raymond. Dan orang itu telah masuk ke klinik Raymond untuk berakting pura-pura syakit dan tidak akan sembuh. Ya seorang aktor memang diperlukan setelah ia kembali gagal dengan penyakit serius yang ia kirim. Ya kemarin sore itu ya, tapi ya mendingan kirim aja aktor untuk itu, untuk pura-pura syakit di klinik Raymond. Dan ternyata karton membayar aktor untuk membuat itu ya, membuat rusuh klinik Raymond. Si aktor disuruh minum racun setelah diopati Raymond. Dan racun itu sudah ada penawarnya. Ia cuma disuruh minum saat dirawat Raymond. Setelah ia dirawat dan racunnya bereaksi, Maka Raymond akan tamat, kliniknya akan dianggap sebagai klinik sesat yang membunuh pasiennya sendiri. Soalnya si karton tidak memberikan ramuan penawarnya. Ia hanya memberikan racunnya saja. Dan penawarnya itu juga racun. Jadi racun itu akan mengkill si aktor di tempat. Wanjir, karton benar-benar licik. Ia pun merasa senang ya, karena Raymond akan hancur. Soalnya rencananya ini sudah sangat-sangat sempurna. Wah, mampus lu Raymond. Ya si ajudan pun memuji Baron Karton. Ia sangat cerdas. Ya oke lah, kita langsung aja bersulang. Kita minum-minum, merayakan kehancuran klinik Raymond. Dan ya, beberapa saat kemudian si ajudan malah sudah molor. Ia mabuk coy, dan ia tidur di meja makan. Si karton masih cengar-cengir, memikirkan nasib nelangsa si Raymond. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Itu pasti si pembawa kabar. Ia pasti memberitahu kehancuran klinik Raymond. Ternyata salah. Itu tentara kerajaan. Baron Karton bingung kenapa tentara kerajaan ada di sini. Para tentara pun mengatakan kalau ia datang ke sini atas perintah Perdana Menteri Kerajaan karena tindakan percobaan pembunuhan dan penyelewangan dana dari klinik Mepel. Karton panik. Ia pasti itu ya. Ini pasti sebuah kesalahan. Ia tidak pernah membunuh, apalagi berencana untuk membunuh. Ia juga tidak menyalahgunakan anggaran klinik Mepel. Wadidaw. Semua itu pasti tuduhan palsu. Dan ternyata semua itu percuma saja. Karena Raymond telah melaporkan semua tindakan Baron Karton. Waduh. Ternyata ini ulah Raymond. Baron Karton jadi marah-marah. Raymond itu pembohong. Raymond itu anak haram yang pembohong. Mana buktinya kalau ia mau mengkill. Coba datangkan buktinya cuk-cuk. Kalau tidak ada itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan ternyata si aktor yang disuruh ke klinik Raymond datang. Ternyata ia menjadi saksi atas kelicikan si Baron Karton. Waduh. Malah ketahuan. Ya si aktor pun malahan agak modar. Ia selamat dan menjadi saksi atas kelicikan atau rencana busuk dari Baron Karton. Dan ia pun flashback. Ya kita flashback dulu ya pas kemarin ada di klinik Raymond. Raymond sedang memikirkan kalau ternyata yang sedang berakting adalah seorang aktor teater terkenal di kerajaan Hoston. Ia adalah pemeran utama di setiap teater yang sering ditonton warga Hoston. Ia lumayan terkenal. Tapi kenapa ia mau menjatuhkan klinik Raymond ya? Ya soalnya di saat ia sedang merawat pasien ada keadaan gawat dalurat. Karena tiba-tiba ada orang yang itu yang mengantri itu ya tiba-tiba jatuh. Ia jatuh kejang-kejang. Ia kesakitan. Tubuhnya panas. Dan dadanya kesakitan. Raymond pun mengeceknya. Dan itu adalah si aktor. Ternyata ia habis minum racun. Dan racun ini adalah racun ular balisik. Ini lumayan mematikan. Dan bisa instan kill. Tapi Raymond punya penawarnya. Ia langsung meminumkan penawar racunnya. Dan keesokan harinya si aktor bangun. Raymond pun menjelaskan kalau racun yang ia minum merupakan racun balisik. Itu sangat mematikan. Kalau dalam satu jam tidak dikasih penawar. Ente langsung wasalam bro. Dan ya si aktor pun minta maaf. Dan ia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawannya. Dan ia langsung berjanji akan membongkar si Baron Kaliton yang licik. Karena ia mau mengkillnya. Waduh ternyata rencananya itu ia mau dikill di klinik Raymond. Supaya klinik Raymond jadi buruk namanya. Dan hasilnya ya itu ya. Kembali lagi ke waktu yang utama. Dan ternyata hasilnya si karton dikangkap. Karena tindakan mencoba membunuh aktor terkenal. Dan juga Raymond melaporkan penyelewengan dana yang dilakukan karton di klinik Mepel. Dan semua sudah ada buktinya. Baron karton tidak bisa berkata apa-apa. Ia jadi panik. Bajing loncat. Terkutuk kau Raymond. Dasar anak ngeram. Bajing loncat lu. Ucap karton marah-marah sama Raymond. Mengumpatlah sesuka hatimu karton. Karena kau akan mendekam di penjara selamanya. Yah mengumpatlah. Karena sisa hidupmu akan dihabiskan di dalam penjara. Wadidaw. Sisi kejam Raymond muncul cuk. Ngeri banget dah. Lagian anak raja yang telawan. Tolol banget dah lho. Dan ya karton pun berada di dalam penjara. Ia dihukum seumur hidup. Karena korupsi di klinik Mepel. Korupsinya sampai 8 triliun. Waduh. Tapi ia tidak bareng sama Johnny Platt G. Soalnya ia lebih mewah penjaranya. Apalagi si ajudannya itu ya. Yang menemannya sepanjang hari. Ternyata ia juga adalah penyebab. Kenapa ia di penjara. Ternyata ia intel kerajaan. Pedebah orang ini wajir. Wadidaw. Tamat dah hidup gua. Mudar dah gua di penjara. Dan yah sin pun berpindah. Di kerajaan Houston. Raja sedang mengecek berkas kasus klinik Mepel. Dan ia tidak menyangka dana BPJS dikorupsi. Sehingga rakyat miskin tidak mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan. Di klinik Mepel. Dan ini ya. Gara-gara si Baron Karton itu ya. Gak jelas banget dah. Orang korupsi jelas-jelasan seperti ini. Ya ketahuan lah cucuk. Yah raja benar-benar sangat kecewa dengan Baron Karton. Padahal ia adalah teman masa kecilnya. Malahan jadi koruptor. Yah Galman pun mengatakan. Tidak ada privilege sebagai koruptor. Kalau korupsi. Hajar saja langsung sampai KO. Sudah terbukti. Mau teman, keluarga, polisi, tentara. Gak ada privilege. Harus dilibas. Begitu kata Galman. Bukan kata saya ya. Yah kemudian raja menyuruh Galman untuk membuat regulasi baru di klinik Mepel. Terkait pendanaan untuk sementara ditangani akuntan kerajaan dulu sebelum dicari pengganti si Karton. Dan satu lagi raja menginginkan klinik di kerajaan Houston dikembangkan. Semua klinik yang berada di kerajaan Houston dikembangkan semuanya. Supaya tidak ada lagi ketimpangan dalam perawatan di rakyat Houston. Healer A sampai healer D harus ada di setiap klinik. Tidak semuanya di klinik Mepel. Dan ini juga sebagai langkah persiapan. Karena sebentar lagi kerajaan Houston akan berperang. Wadidaw kayaknya si raja udah gak sabar untuk berperang melawan kerajaan Droton. Yah sin pun berpindah di wilayah Teluk. Raja dan Galman sedang menyamar menjadi rakyat biasa. Mereka sedang mengecek kondisi klinik Raymond. Sekarang sudah ada tiga healer tambahan. Reng A dan Reng C ditambah Raymond yang Reng U. Bisa dikatakan klinik Raymond ini lolos kualifikasi. Dan yang paling penting sekarang klinik Raymond jadi ramai sekali. Semua rakyat Teluk ini pada ke klinik Raymond. Yah rakyat Teluk memang perlu diapresiasi nih. Mantap bener dah rakyatnya. Sangat apresiasi banget sama klinik Raymond. Dan wukidah udah capek pulang dulu. Ayo ke ibu kota. Dan Yahsin berpindah di dalam kerajaan Houston. Karena kasus yang ditimbulkan oleh klinik Meple. Raja langsung mengeluarkan dekret presiden. Kalau setiap klinik di kerajaan Houston harus memiliki healer rank A sampai healer rank D. Yah semua klinik di wilayah kerajaan Houston. Semuanya harus ada A sampai D. Kalau tidak ada A ya minimal B untuk rank paling atasnya. Dan untuk memenuhi kuotanya raja akan menyebar healer rank A dan B dari klinik Meple. Untuk bertugas di setiap klinik yang belum ada healer rank A dan healer rank B nya. Dan ini untuk kemajuan kesehatan kerajaan Houston. Soalnya telah terjadi monopoli di klinik Meple. Jadi sekarang semua klinik akan memenuhi kuota yang sama seperti klinik Meple. Peraturan tersebut membuat beberapa bangsawan bingung. Soalnya ya saat ini memang seluruh orang kaya di Houston yang dari ibu kota ataupun dari luar wilayah ibu kota semuanya datang ke klinik Meple. Sekarang tidak usah ke klinik Meple lagi dan hanya ke klinik terdekat. Dan ya woke dah raja menegaskan kembali aturannya. Ia menyuruh seluruh rakyat memahami dekret presiden nomor 409. Dan mwoke pengumuman selesai semua menteri pergi. Yah raja pun jadi puyang kerajaan yang ia pimpin selama bertahun-tahun. Yah ini penuh dengan kebusukan di dalamnya. Mulai dari kasus-kasus di wilayah teluk sampai merambat ke ibu kota. Banyak orang busuk yang berada di lingkaran kerajaan. Ia jadi merasa sakit kepala. Dan yah sakitnya pun jadi kambuh itu yah. Karena raja terlalu stres mikirin beban negara. Yah bangsawan memang suka semena-mena. Mereka suka memanfaatkan kebaikan raja. Apalagi anak pertama raja Houston yang telah menjadi putra mahkota bernama Python. Ramon telah meninggoy di dalam tragedi yang misterius. Ia jadi mengingat kembali kasus itu. Dan yah puyang dah istirahat dulu dah stres mikirin kasus itu. Dan mwoke simpun dipercepat. Keesokan harinya. Pada kereta kuda itu yah. Yang meninggalkan wilayah ibu kota. Dan ternyata itu galman. Ia memberi pelakat kepada Ramon. Itu pelakat akreditasi karena telah memenuhi kuota. Atau syarat berdirinya sebuah klinik. Sesuai dengan dekret presiden yang baru. Yah Ramon pun berterima kasih. Tapi Ramon masih diam. Ia menunggu sesuatu. Galman sampai bertanya. Apa yang mengganggumu Ramon? Pelakat itu apa yang ada yang aneh? Ramon sih tidak terganggu. Cuman Ramon langsung jujur saja kalau ia lagi butuh duit buat operasional kliniknya. Soalnya kliniknya sekarang sudah rame banget. Tapi banyak yang gratis. Jadi ia perlu subsidi. Tapi galman mengatakan kalau kerajaan sudah mengirim 10 ribu pena untuk Ramon. Itu hadiah karena Ramon berhasil membongkar korupsi klinik Mepple. Yah ini hadiah terima kasih dari Raja. Tidak terlalu banyak dan oke lah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya Ramon pun memberitahu para muridnya bahwa klinik Ramon lolos akreditasi. Dan ia mendapatkan dana 10 ribu pena. Nah yudah makan daging yang banyak. Yah mendengar itu Hansen dan Lindan serta Christine jadi senang. Mereka mulai percaya diri dengan masa depan klinik Ramon. Tapi Ramon masih kepikiran tempatnya sekarang ini ya. Tempatnya ini terlalu bobrok. Soalnya tempat ini terlalu kecil untuk menampung pasien yang banyak setiap hari. Ia mau pindah ke gedung yang lebih besar. Tapi sewannya mahal cuk. Ia gak punya duit. Apalagi utang pinjolnya belum lunas. Dan ya ditambah lagi ini si Christine. Sekarang keluarganya sedang itu sedang kesusahan. Keuangannya sedang menurun. Karena skandal Borton itu ya. Keluarga Christine kehilangan pemasukannya. Dan Christine tidak bisa membayar uang pembelajaran sekarang. Yang 600 pena itu ya. Ya Ramon pun shock berat. Ia malah jadi beban perusahaan. Ia harus menggajinya sekarang. Wadidaw. Ya okelah harus optimis. Pasti ada jalan untuk bertahan dengan klinik sosial seperti ini. Kemudian notifikasi naik level itu diberikan kepada Ramon. Dan hadiah misi 20 poin skill diberikan juga. Tidak hanya itu. Titelnya juga baru didapat. Yaitu titel orang yang disukai masyarakat. Wah mantap. Titel anak haramnya sudah dihapus. Justah. Ia merasa senang sekali dengan statusnya kali ini. Nih powernya semakin naik. Tapi tiba-tiba Rao berteriak memanggil Jungnya. Jung Raymond. Raymond langsung menghampirinya. Raymond menyuruh Rao untuk beli daging. Tapi bukan itu yang mau ia bahas. Rao mau memberitahu kalau ada surat undangan. Dan surat ini dari Solen. Dan ya rapat dulu sebentar dengan anggota tim klinik. Solen. Dia adalah seorang rentenir di ibu kota. Solen ini menjalankan bisnis utang-biutang kepada para bangsawan. Juga kepada rakyat Jelarta. Dan sekarang Solen mengundang Raymond untuk jamuan kesuksesan klinik Raymond. Dan ia mengajak Raymond untuk berbisnis dengan Solen Company. Soalnya Solen tahu Raymond sedang kesusahan dalam pendanaan. Jadi ia mau menambah cuan klinik Raymond. Supaya kliniknya maju terus. Ya istilahnya mau investasi gitu lah ya. Melihat surat itu Raymond jadi itu ngeri-ngeri sedap. Christine langsung memberitahu kalau Solen itu orangnya. Luicik bro. Ia itu lintah darat sesungguhnya. Ia sering membuat bangsawan bangkrut. Dan mengeruk semua harta bangsawan. Bahkan salah satu penyebab keluarga Christine bangkrut. Itu karena kakaknya yang menjadi penerus keluarga. Telah terjebak dengan judi yang itu berada di kasino Solen. Ia menyuruh Raymond untuk membuang saja surat itu. Dan Rao pun setuju juga. Buang saja itu suratnya. Gak usah ditanggapi. Tapi Raymond punya ide lain. Ia tetap akan pergi menuju jamuan Solen. Kemudian Hansen pun menyemangati rekan-rekannya. Mereka ini belum tahu kehebatan dari Raymond. Ia yang dari awal bersama Raymond selalu takjub dengan ide-ide Raymond. Dan kali ini ia mau rekan-rekannya percaya kepada Raymond. Dan buka mata kalian lebar-lebar. Kalian akan melihat kehebatan dari malaikat Raymond. Yang akan menghancurkan kerajaan Solen. Dan ya Hansen pun sangat senang memotivasi teman-temannya untuk percaya kepada Raymond. Ya Rao dan Christian pun jadi ngelak. Apaan dah. Tapi Raymond memang punya rencana sendiri sih. Untuk meringkus orang yang seperti Solen ini. Orang yang buang. Kedah. Mumpung lagi puyeng. Nangkap penjahat kayaknya asik dah. Dan ini dia ya. Si Solen. Dia adalah bangsawan yang membuka kasino. Ia juga memiliki bisnis simpan pinjam. Dan Solen sangat terkenal di klinik Mepple. Soalnya pasien-pasien yang tidak bisa membayar heel. Akan dipinjaminnya duit dengan bunga yang tinggi. Dan itu berkat barun karton yang menyuruh para pasien. Berhutang kepada Solen. Pedebah ini ya. Dua orang yang ternyata mereka sohip. Dan melihat kenyataan itu. Raymond sedikit mikir. Gimana caranya nangkep si Solen ini ya. Judinya sih legal-legal saja ya di Hoston. Karena ada aturan melegalkan kasino. Simpan pinjamnya juga legal-legal saja di Hoston. Dan ya. Apa ya yang kurang dari si Solen ini. Tapi Hansen pun memotivasi. Ia sangat percaya kalau Raymond adalah malaikat penyelamat. Yang bakal menghapus semua kejahatan di kerajaan Hoston. Orang-orang busuk akan dilibas oleh Raymond. Ya lindan sampai itu ya sampai terpesona. Tapi Raymond ingin itu. Ingin ngejitak tuh murid. Ini gimana sih dua orang ini. Dua orang ini malah situ. Malah sukanya ngomong sendiri. Wadidaw. Dan ya seperti biasa. Questnya pun muncul. Hapus air mata pasien. Ada seseorang yang mengambil keuntungan dari situasi ketidakberdayaan pasien. Dan itu membuat mereka harus menumpahkan darah dan air mata. Hapus air mata para pasien dan hukum penjahat ini. Tadi ya dua kali naik level. 20 poin skill. Bonus tambahan aset Solon yang besar. Wanjrit. Raymond langsung stres. Ini gimana caranya membuat Solon bangkrut dan ditangkap. Emangnya ia polisi. Gue cuman healer. Cuk-cuk. Ngasal bener dah ini questnya. Tapi ya dah lah. Ia mengingat kembali kejadian awas awal-awal. Ia di klinik Raymond. Saat ia menghadapi Blue Moon. Saat ia menangani pasien cacar. Saat ia menjatuhkan Guit Dark Blade. Dan sekarang ia harus menjatuhkan kekuasaan Solon. Kalau ia bisa menaklukannya. Ia bisa kaya raya. Karena semua aset Solon jadi miliknya. Waduh cos lah. Mikirnya belakangan. Hajar saja langsung. Oke Hansen. Siapkan kereta kuda. Kita akan beraksi kembali. Sekarang kita berlima. Pasti ada cara untuk menghancurkan si rentenir bangke kaya Solon. Dan woki dah. Langsunglah dicap cos. Ucap Raymond. Dan sin pun dipercepat. Di kereta kuda. Raymond sudah berangkat menggunakan kereta kuda online. Itu ya. Kereta kuda gotel gitu ya. Kemudian Raymond mengingat kembali perkataan Christine. Christine mengatakan. Jangan tanda tangan kontrak apapun. Karena senjata Solon selalu membuat kontrak dengan korbannya. Begitu dia sudah tanda tangan. Tamat riwayat nada. Dan woki. Raymond sudah memahami triknya itu. Sekarang saatnya untuk beraksi. Dan ya. Sampai di rumah Solon itu ya. Rumahnya tampak mewah. Dan Raymond disuguhi makanan enak. Raymond sampai ngiler. Ia baru pertama kali melihat makanan enak seperti ini. Dan itu dia ya. Si Solon sedang nyengir-nyengir menatap Raymond. Ya. Kemudian Solon berterima kasih. Karena Raymond telah datang memenuhi undangannya. Ia benar-benar merasa senang. Dan Raymond mulai mengaktifkan Iron Heart. Dan skill mengatasi bulging loncat. Oke. Semuanya sudah aktif. It's all time. Kemudian Solon mulai memperkenalkan diri. Kalau ia adalah Solon. Ia adalah bangsawan yang miskin ya. Tapi berkat Baron Carton. Ia bisa hidup layak. Tapi ternyata Caron itu penjahat. Ia telah ditangkap. Dan bisnisku sekarang teracam bangkrut. Oleh karena itu. Apa healer Raymond mau membantuku. Memulai kembali bisnis yang sebelumnya sudah dikembangkan bersama Carton. Yah cuannya gede loh. Ucap Solon menjelaskan. Dijelasin seperti itu. Raymond jadi bingung. Ia malah asik makan. Kemudian Solon melanjutkan. Sebagai awalan. Solon akan memberikan modal kepada itu healer Raymond. Soalnya Solon tahu. Kalau Raymond sedang mencari dana. Untuk membeli rumah baru. Dan untuk operasional kelilingnya. Tapi gak ada dana tambahan dari kerajaan. Jadi Solon ingin menjamin. Yaitu memberi jaminan. Sebesar 100 ribu pena. Untuk klinik Raymond. Tentunya tanpa bunga apapun ya. Dan itu adalah wujud pedulinya. Terhadap Raymond yang sudah berdedikasi tinggi. Untuk rakyat jelata. Dan yah. Kita bersulang. Untuk kemajuan klinik Raymond. Pasti dengan dana pinjaman. 100 ribu pena. Raymond jadi memiliki klinik yang besar. Waduh. Raymond langsung mikir-mikir dah. Raymond yang dari tadi menikmati jamuan. Merasa bingung. Soalnya ia dari tadi fokus makan. Lapercuk dari kemarin. Gak ada makanan enak seperti ini. Makan terus dah. Dan Solon. Ia mau mengajak Raymond ke dunia hiburan. Dunia ini untuk melepas penat. Yang selama ini Raymond pikul. Yah. Menghibur diri. Gak apa-apa lah ya bro. Cuman sebentar kok. Ucap si Solon. Dan Moke. Sin pun berpindah. Di dalam kasino. Raymond ternyata dibawa ke kasino. Ia sedang disuruh main slot Zeus. Dan Solon menyuruh anak buahnya. Untuk membuat Raymond menang. Biarkan ia merasa senang. Dan ketagihan. Dan kalau sudah happy. Bawa Raymond ke high class. Ucap Solon. Dan Moke. Rencana dimulai. Akanku buat kau menjadi budakku Raymond. Kau akan terjerat utang. Dengan bermain bah Zeus. Juga kau akan kedagihan. Main kakek merah. Sekarang ku beri jackpot terus. Tapi setelahnya. Kau harus bertemu. Dengan ajalmu. Hahaha. Wanjir. Terlihat banget. Dengan para penjudi online. Dan Moke. Si Raymond malah asik main bah Zeus. Ia kegirangan. Soalnya. Ia cuman bawa duit seribu pena. Dan sekarang. Ia berhasil menang. Dan mengantongi. 30 ribu pena. Wanjir. Gampang banget cari duit. Akan dah. Ada cewek yang menatapnya. Dan itu ceweknya. Uh ngeri banget dah. Waduh siapa dia itu dah. Ternyata itu adalah Christine. Ia sedang menyamar. Ia berusaha mengingatkan Raymond. Agar fokus pada rencana. Jangan keasikan main bah Zeus. Yah gimana dah ini bosnya. Malah keasikan main bah Zeus. Dan Woke siap. Raymond langsung ingat dengan misinya. Ia hampir terjebak dengan bah Zeus. Astagfirullahaladzim. Dosa bro. Judi itu dosa bro bro. Raymond pun mulai fokus. Ia langsung memulai rencana yang telah ia buat. Kemudian ada pelayan kasino yang mengucapkan selamat. Karena Raymond berhasil jackpot sampai 50 kali. Wajir banyak banget. Dan Raymond diminta untuk datang ke high class. Di sono Raymond bisa main poker. Dan mendapatkan 100 kali lipat. Wadidaw 100 kali lipat. Mantap bener dah. Wayo gas langsung. Dan iya Raymond pun sampai di meja poker. Di situ sudah ada Solon yang menunggu Raymond. Solon langsung menyambut Raymond. Solon langsung memberitahu anak buahnya untuk siap-siap. Saatnya menggunakan jurus andalan. Raymond pun duduk di samping Solon. Dan Solon mulai memperhatikan Raymond yang sudah mulai happy. Ia sangat happy dengan berjudi. Solon pun mengucapkan selamat. Karena Raymond tadi udah menang banyak di slot Mbak Zeus. Jadi sekarang ia pasti bisa menang banyak di poker ini. Dan iya itu pasti bro. Gue dapet kartu bagus ini. Langsunglah di all in. Semua duit yang didapat dari Mbak Zeus. Gue taruh semuanya ini. All in ini. Wadidaw. Walah malahan semua duitnya ditaruh. Wah mantap dah. Solon langsung happy. Ia langsung memberi kode kepada bandarnya. Dan siap. Triknya dimulai. Akan tuh. Tapi tiba-tiba Raymond berdiri. Ia mau uang kemenangannya diberikan sekarang juga. Ia mau uangnya digandakan. Seratus kali lipat sesuai ucapan pelayan Solon tadi. Tapi Solon bingung. Ente belum membuka kartunya bro. Bos Raymond duduk dulu ya. Buka kartunya. Masa mau menang tanpa membuka kartu. Ya gimana sih. Tapi Raymond langsung mengaktifkan. Eh observation. Ia dapat melihat kalau Solon menyembunyikan kartu di tangannya. Ia juga menggunakan mana magic. Raymond pun langsung mengambilnya. Dan ia menunjukkan kepada para tamu Solon yang ada di kasino. Kalau kasino ini telah menipu kalian semua. Solon langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Raymond. Ini rumahnya jangan macam-macam cuk. Malah dituduh penipu. Ya Raymond pun mau ditangkap. Agando tapi Kristen langsung melihat Raymond ditangkap. Ia langsung bergerak. Dan ia raw muncul. Dan ia menyuruh para pelayan Solon untuk berhenti. Ia mengatakan kalau ia berasal dari administrasi birokrasi kerajaan. Ia telah melihat semua kesurangan Solon di kasinonya. Dan tangkap semua yang terlibat. Tidak boleh ada yang kabur. Dan Solon akan dilaporkan atas pelanggaran pasal 303. Tentang perjudian yang menipu masyarakat kerajaan Houston. Solon merasa tidak terima dengan penggerbukan ini. Ini semua salah. Tidak ada unsur penipuan di kasinonya. Semuanya legal. Agando tapi Solon baru sadar. Kalau kesurangannya itu telah terbongkar semenjak Raymond duduk di meja poker. Raymond tahu ada aliran mana yang itu yang dapat merubah kartu. Soalnya kartu yang dipakai itu terbuat dari kristal mana yang dapat dirubah dengan aliran sedikit mana. Dan Raymond bisa melihat aliran mana itu walaupun sedikit. Dengan skill A-observation. Dan itu adalah penipuan bro-bro. Kasino Solon menipu perjudian dengan mengubah kartu yang ada di meja judi. Itu pelanggaran berat. Tapi Solon tetap mengelak. Mana ada kartu seperti itu. Jangan percaya omongan anak haram. Wajir akhirnya. Mulai dah sifat aslinya si Solon keluar. Mark gue udah ganti titel cowok. Bukan anak haram lagi. Dan ya Kristen pun maju. Dia benar-benar kesal dengan omongan Solon. Ternyata kakaknya bangkrut. Gara-gara penipuan Solon. Ini benar-benar bangke. Ini pelanggaran berat. Karena telah menipu seorang bangsawan Duk. Punakan raja dan hukumannya. Langsung dieksekusi ini. Gak ada ampun bagi seorang penipu di kerajaan Hoston. Kutu kumpret. Dan puak. Lah malah dihajar sama Kristen itu. Sampai Raymond jadi ketakutan dengan tingkah Kristen itu. Dan oke di penjara Intesolen. Siap-siaplah dieksekusi. Raymond pun sangat senang. Ia langsung full senyum. Notikasi quest langsung muncul. Raymond telah naik level dua kali. Dan mendapatkan 30 poin skill. Dan ia menjadi kaya raya. Mantepol. Jadi cutawan. Cuk-cuk. Akan tetapi. Aduh. Si Solon sebenarnya adalah seorang bangsawan miskin. Dan itu membuat Raymond kaget. Saat dilapori. Harta sitaan Solon oleh pengawas BPK kerajaan. Dan petugas itu adalah temannya si Rau. Dan ia mengatakan hal sejujurnya. Kalau Solon sebenarnya miskin. Karena ia menjalankan bisnis utang dari bank kerajaan. Dan ia menggunakan utang tersebut. Untuk bisnis kasino. Dan untuk membuat bisnis kooperasi simpan pinjam. Jadi semua itu dimodali oleh dana pinjaman dari bank kerajaan. Sehingga kerajaan menyita semua aset dari si Solon. Untuk membayar. Itu ya membayar utangnya di bank kerajaan. Tapi salah satu petugas BPK mengatakan. Kalau Solon masih punya aset lain. Yaitu surat utang piutang. Dari nasabahnya yang terjerat utang dengan Solon. Jumlahnya banyak sekali bro. Apalagi kalau Raymond mau menaikkan. Suku bunganya. Bakal kaya raya Raymond. Tapi ya gak mungkin cuk cuk. Masa nama besar Raymond. Seorang malaikat penyelamat. Berubah menjadi Raymond si lintah darat. Oh gak bener gue gak mau cuk. Hapus saja semua utang warga. Kepada Solon. Gue gak mau didemo warga. Dan ya keputusan Raymond itu. Untuk menghapus utang warga pun dilaksanakan. Dan warga yang punya utang ke Solon. Jadi sangat senang. Karena utangnya lunas. Wadidaw. Bener-bener dah ini seperti malaikat si Raymond. Para warga senang banget. Mereka memuji Raymond dengan sebutan. Yang mulia Raymond. Mereka benar-benar merasa kalau Raymond adalah raja mereka. Yang selalu memperdulikan nasib rakyat gelata. Mantap dah. Oke dah. Raymond mendapatkan titel baru dari sistem itu ya. Yaitu orang yang dicintai masyarakat. Bonus naik level 2 kali. Dan 30 poin skill didapatkan. Dan ya. Dengan titel itu membuat Raymond stres berat. Pedembah dah. Udah capek-capek nangkep rentenir. Malah cuma dapet surat utang. Dibebasin lagi surat utangnya. Wajir. Duit gue hilang semua. Ucap Raymond menyesal. Titel dicintai warga. Bodoh amat. Gue lagi puyeng mikirin pengeluaran bulanan yang membengkak. Tapi ya. Ada satu aset rumah solen yang sebelumnya dijadikan kasino oleh BPK Kerajaan. Raymond dikasih rumah sitaan itu. Itu lumayan sih. Walaupun nilainya tidak seperti surat utang. Tapi ya dah lah. Daripada gak dapet apa-apa. Mending dijual aja itu rumahnya ya. Dan okei. Raymond pun memutuskan untuk menjual kasinonya solen. Dan ya okei dah berangkatlah ke rumah lelang. Biar bisa dijual di situ. Akan tetapi Raymond mengalami kendala. Soalnya partnya selesai. Wadidaw. Bersambung cok. Okei ya. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah menonton Wibu Center. Terima kasih sekali ya. Dan okei. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan semuanya. Salam Cos.